Pemirsa terlihat utang akibat kecanduan judi online, seorang kepala toko di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, nekat membakar gudang minimarket untuk menutupi penggelapan uang sebesar 32 juta rupiah yang ia gunakan untuk bermain judi online. Setelah melakukan penyelidikan, Polsek Lembang, Bandung Barat, mengungkapkan penyebab kebakaran terhadap gudang minimarket di wilayah Lembang, Barat beberapa waktu lalu. Gudang tersebut ternyata sengaja dibakar oleh kepala toko dari minimarket tersebut yang bernama Maman. Di hadapan polisi, tersangka mengakui segala perbuatannya telah membakar gudang minimarket. Hal itu ia lakukan karena tersangka bingung harus mengembalikan uang perusahaan sebesar 32 juta rupiah yang telah ia gunakan bermain judi online. Padahal uang itu sudah habis seluruhnya karena ia kalah dalam judi online itu. Tersangka berencana membuat alibi jika uang setoran di dalam gudang hilang akibat terbakar dalam peristiwa kebakaran. Namun polisi menemukan kejanggalan saat melakukan olah TKP dan memeriksa saksi dan tersangka. Polisi pun curiga dengan peringatan tersangka dan akhirnya menduga jika kebakaran ini ada unsur kesengajaan setelah mengumpulkan barang bukti. Yang bersangkutan itu melakukan pembakaran terhadap bukan toko tapi barang-barang yang ada dalam toko. Ini untuk menghilangkan jejak yang bersangkutan karena setelah diterungkap ternyata yang bersangkutan ini menggelapkan uang sejumlah 32 juta. Karena setiap 12 jam itu uang tersebut harus disetor kepada manajemen keuangan. Ternyata setelah sudah waktunya ini dia terus mengulur waktu, mengulur waktu, mengulur waktu. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan dikenai pasal 374 KUHP Junto 187, Junto 406 tentang penggelapan dan menyebabkan kebakaran secara sengaja dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indra Kusuma, TV One, mengabarkan.